Intro Halo sahabat gaul, jumpa lagi dengan saya Guti Rahayu yang akan mengupas hari ini kita akan bincang seru bersama Bapak Kepala Sekolah Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Tiga Unggulan Kayu Agung Bapak Haji Anies Joko Santoso SPD Magister Management Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Jumpa lagi Pak edisi keempat ini Pak ya Oke hari ini Pak kita akan bincang seru tentang sekolah penggerak Betul ya ya Sekolah penggerak loh Sobat Gaul Adakah yang sudah tahu atau belum sama seperti saya Kita bincang-bincang dulu dengan Bapak Kepala Sekolah kita Apa sih Pak Sekolah Penggerak? Ya terima kasih Bu Tuti Sekolah penggerak mungkin sebagian besar sudah mendengar Dengan sebutan-sebutan itu dan mungkin Dua tahun terakhir ini sudah sangat familiar Tapi yang perlu kami tertigaskan sekolah penggerak ini Bahwa itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan yang tentunya salah satunya di periode di tahun 2021 itu mencanangkan program sekolah penggerak Sekolah penggerak artinya sekolah yang menggerakkan Menggerakkan dari dalam kemudian menggerakkan dari komunitas-komunitas yang ada sekitar sekolah itu Tentunya apa yang digerakkan yang motivasi, semangat, ruh dari pembelajaran yang sesungguhnya itu Saya kira tadi menggerakkan senam Pak Menggerakkan tubuh saya Menggerakkan gitu ya Jadi baik sekali ya kebijakan pemerintah ini Itu sejak kapan ya Pak ya? Betulan diawali dengan di tahun 2021 Awal itu ada semacam imbauan surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Bahwa akan diadakan seleksi Seleksi sekolah penggerak yang diawali dengan seleksi dari kepala sekolahnya dulu Baik, mengapa Bapak menjadi tertarik untuk mengikuti seleksi itu? Bapak, ini luar biasa ini Ketertarikan ini memang Ada yang menarikkah? Jelas itu Dari jujul itu sudah sangat mengelitik ini kan Kok mengerak ya Ternyata memang secara histori juga sekolah kita ini Memang tidak pernah Apa ya Melewati seluruh hampir kebijakan-kebijakan pemerintah Dari program sekolah-kebijakan pemerintah Sekolah model, sekolah rujukan Dan di tahun 2021 Kita ada tawaran dari pemerintah kurang lebihnya seperti itu ya Tawaran itu berupa kebijakan sekolah penggerak Makanya ini harus kita ikuti Harus seleksi Saya yakin dan percaya Ini akan memberikan semangat yang berbeda tentunya Baik untuk pengembangan sekolah Maupun pengembangan lingkungan sekitar kita Selalu menjadi yang terdepan Dan pertama untuk mengikuti seluruh kebijakan pemerintah Luar biasa ya SMA Negeri Tiga Onggulan Kayakung Dan selalu berani tampil di depan Ini menjadi contoh Memang lebih baik yang jadi yang pertama ya Pak Iya Lalu Pak kira-kira di sekolah penggerak ini apa saja ruang lingkungan Atau menjadi penekanan dari kerja, kinerja dari sekolah penggerak itu Penekanannya sudah ada diinformasikan, dirampokan oleh kementerian Ya sebenarnya ada lima ya Tapi empat yang harus direalisasikan di sekolah Satunya adalah pendampingan asimetris yang itu memerlukan buwenang dari kementerian sendiri Kemudian yang menjadi intervensi dan tanggung jawab sekolah penggerak Manakala sekolah itu sudah ditentukan sebagai sekolah penggerak Ada SK Pak ya? Ya ada SK Yang pertama adalah penguatan SDM Ya SDM mana ya tentunya di sekolah ini memang Di stakeholder yang ada di sekolah ini kan ada unsur guru Ada unsur ketata usahaan dan pegawai-pegawai yang lain Dan itu tentunya harus diberikan penguatan Seiring dengan program-program penguatan-penguatan Yang nanti bisa menggerakkan dari lingkungan-lingkungan sekolah Ada yang diawali dengan kegiatan mungkin ya HP dan lain sebagainya Kemudian yang kedua intervensi yang harus dijalankan dari sekolah penggerak Atau intervensi itu istilah kita adalah penguatan Penekanan Dari program yang pengkhususan boleh kita katakan seperti itu Yang menjadi penting Yang menjadi penting Prioritas ya Itu yang kedua itu Pembelajaran dengan paradigma baru Ternyata memang Apa ya Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara Itu ada Silahkan kita diminta diajar Mengajarkan anaknya itu sesuai dengan Kodrat zaman Kodrat zaman dan kodrat alamnya Kalau alam memang sudah Ya memang bagian yang sudah diturunkan Sudah dikodratkan oleh Allah Tuhan pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal yang zamannya ini harus kita iringi Kita sesuaikan Kita akan mengajarkan Sesuai dengan zaman kan Makanya belajar Sampai Sampai hayat Sampai hayat Artinya yang belajar sampai hayat itu adalah penyesuaian dengan Dengan perkembangan-perkembangan zaman Kalau kita masih belajar yang seperti Tahun delapan bulan tentunya akan ketinggalan Zaman yang sekarang eranya ada mungkin digitalisasi Kita harus mulai menyesuaikan itu Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini memang guru-guru harus dituntut inovatif dan kreatif Jelas Seperti para sekolahnya Lalu yang apa pak yang ketiga Ini perencanaan berbasis data Ini tidak mudah untuk dilakukan Bukan sekedar diucapkan Tapi memang kalau kita memang sudah bisa melaksanakan ini Saya yakin tidak akan salah program Ya karena kita landasan pokoknya itu adalah data-data yang memang kita miliki sebelumnya Kenapa kita harus membuat program A Kalau ke B Pasti ada yang mengawali cerita Data itu bisa kita ambil Dari data DAPODI kita Terus survei lingkungan kita Utamanya Kita di rapot pendidikan Dari rapot pendidikan itulah saatnya kita mencanangkan memprogramkan yang menjadi prioritas dari sekolah Sehingga program kita tuh menjadi efektif dan efisien pak ya karena berbasis data Oke yang keempat pak Yang keempat itu adalah digitalisasi sekolah Dan Alhamdulillah kita sudah mulai mencoba apa yang menjadi bagian dari intervensi di sekolah penggerak itu Lama yang keempat ini Eranya memang era digitalisasi Mau tidak mau Seperti apa yang disampaikan Filosofi Kajar Dewan tadi Kodrat Zaman Mengikuti kodrat zaman Apalagi kita kemarin hampir 2 tahun kita sudah diajarkan dengan pendidikan Apa ya Muatan-muatan pengajaran Terus cara mengajar pembelajaran itu melalui daring Ini juga memanfaatkan digitalisasi sekolah salah satunya Dan Alhamdulillah kita di sekolah ini juga sudah memulai Sedikit demi sedikit apa ya penguatan pembelajaran atau penguatan sarana dan prasarana itu Dengan digitalisasi sekolah Sejak SMA 3 mendapat SK sebagai sekolah penggerak Ini berarti sekolah tersebut sudah menjalankan atau melaksanakan implementasi kurikulum merdeka Nah bagaimana Bapak memaknai kurikulum merdeka Kurikulum merdeka jelas bukan berarti merdeka segala-galanya Anak bebas untuk tidak belajar Tidak terliar, tidak terkontrol Tetap rambu-rambunya adalah dalam ranah Ini wadah pelayanan Anak tetap harus dibimbing, dituntun Tentunya memimbing dan menuntunnya ini sesuai dengan kodrat yang sesungguhnya Yaitu merdeka Jadi merdeka artinya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang tentunya pelayanan itu adalah keperpihahan Keperpihahan pada murid Inginnya bagaimana sih belajar yang dikendaki dari murid Karena jangan sampai anaknya ingin belajar seperti ini Tapi Bapak Ibu gurunya seperti itu kan Kesepakatan Nah tidak Untuk itu perlu kesepakatan Jadi Bapak Ibu dalam pembelajaran pun Bapak Ibu guru ini dalam setiap pembelajaran harus menyepakati kesepakatan kelas Kita mau belajar cara apa sih? Apa di luar, apa di dalam, apa kita sambil lese-lese gitu ya Jadi merdeka disini bukan bebas gak mau belajar Tapi bebas menentukan metode model pembelajaran apa Bagaimana cara mereka untuk meraih goalsnya ya Pak Siapa yang pembelajarannya itu Dengan cara-cara inovasi kreatif ya Pak Dan Bapak memberikan kesempatan itu luar biasa Lalu untuk kaitannya dengan merdeka belajar Pak Apa-apa saja yang sudah dilakukan sekolah Untuk mengiring mindset para gurunya terhadap perubahan kurikulum itu Jelas ini kemampuan, minat itu tidak cukup rasanya untuk bagi Bapak Ibu guru dan juga siswa Kalau mindsetnya tidak dirubah Kita harus menyepakkan itu makna dari kemerdekaan belajar itu bagaimana yang sesungguhnya Sehingga kita satu frekuensi antara sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak Bapak Ibu guru yang menjalankan program-program itu tentunya harus disepakati bahwa seperti ini loh Pola pembelajaran di dalam pengembangan sekolah penggerak dalam merdeka belajar itu Jelas itu tadi mindsetnya harus dirubah Paradigma berpikirnya juga harus diluruskan Artinya kita siap untuk melakukan perubahan itu Artinya pola lama itu bukan berarti tidak baik Tapi harus disesuaikan dengan pola keginian dalam artian Dan disesuaikan lagi-lagi dengan kodera jaman dengan kondisi dan keinginan Dan inti dari kemerdekaan belajar atau merdeka belajar adalah memberikan pelayanan kepertihan kita kepada peserta Baik, satu frekuensi, satu visi, satu capaian Tetapi dibebaskan meraihnya dengan cara bervariasi yang inovasi dan kreatif Tolong jangan dimaknai berbeda ya merdeka itu ya sobat ya Oke, Bapak di tahun 2022 kalau nggak salah saya Kepala SMA Negeri Tiga Unggulan Kayu Agung ini memperoleh predikat juara satu Kategori Kepala Sekolah Inovasi dan Kreatif Ini tidak mudah lho Pak, apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, terima kasih Bu Tadi Kita luruskan dulu, itu di tahun 2021 Oh 2021 ya saya kurang Tepatnya tanggal 8 Desember 2021 Pada saat itu kami Kepala Sekolah Pengerak Itu diundang di suatu kegiatan yang diperakas ya Wadah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan zaman itu ya Sumatera Selatan pada saat itu Jadi di sana kami diminta melakukan Apa ya, menyampaikan progres-progres apa yang sudah dilakukan Terkait dengan perkembangan Sekolah Pengerak yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan Tentunya dari situ kami mengikuti kegiatan itu Dan Alhamdulillah apa yang kita sampaikan progres itu kepada Dewan Juri Ternyata Bu Tuti itu bukan seperti kegiatan seminar kegiatan utap Ternyata di situ ada presentasi Emang betul-betul penilaian ya Penilaian rupanya Dan itu tidak di informasikan sebelumnya Ternyata bukan di sana saja penilaiannya Setelah di informasikan kami dapat informasi bahkan Mereka juga sudah berkunjung ke sekolah-sekolah Termasuk ke sekolah kita Sudah melakukan observasi awal ya Sebelum kami dipanggil untuk melakukan presentasi di kegiatan yang pleno Jadi kami di ruang kecil dulu dengan juri-juri Sebelum lebih ada 6 juri Kemudian setelah itu kami diplenukan dihadapan Termasuk seluruh pemangku kepentingan Ada dinas, ada bapada, ada seluruh kepala sekolah Seluruh yang terlibat Saya SMA Negeri 3 itu masuk di kategori kepala sekolah inovatif Ya kreatif Ya itu tidak cincang SMA saja Dari TK, PAUD, TK, SD, SMP dan SMA Pelajar kalau 500-an tadi ya Akhirnya dikerucutkan untuk semuanya itu dipilih satu Dari semua jenjang itu, itu masuklah Selamat ya Pak SMA Negeri 3 Tentu saja pencapaian ini bukan suatu hal yang BIM salah BIM ya Pak ya Pasti ada strategi-strategi yang sudah Bapak lakukan Nah kurang lebih strateginya itu seperti apa Pak? Ya kuncinya sebenarnya sederhana ternyata Memang sampai kesini kami Kami tentunya terus banyak belajar ya Kekuatan pengembangan sekolah itu bukan letaknya pada Superman ya Bukan kehebatan kepala sekolah Ya tapi ternyata tim ini justru yang memberikan warna tersendiri Karena memang semakin kompak koordinasi komunikasinya bagus Kolaborasinya juga bagus Saya yakin dan percaya ini bukan secara bergerak ini Bahkan itu lari gitu ya lebih cepat bukan bergerak jalan Lari pada tingkatan itu kan Kita insya Allah sudah mempercepatkan diri dengan slogan berlari Karena memang kita tidak mau ketinggalan Bu Duti Ternyata memang persaingan luar biasa Sekolah-sekolah di luar, sekolah hebat juga luar biasa banyaknya Banyak ya Pak ya Kita kalau memang tidak berinovasi kita akan tertinggal Ya no Superman without super team Siapa saja si tim di belakang Bapak ini Wah jelas ini orang yang terbat Ya orang-orangnya ya Kami punya wakil empat yang luar biasa Lima ya Pak ya Lima yang luar biasa Ya pertama ada wakil kurikulum Bu Duti Rahayu Bu Duti Rahayu Bu Duti Rahayu Bu Duti Rahayu 2022-2023 Itu kami menetapkan Menambah satu wakil yang memang Leading sektornya adalah penguatan di Mutu dan pengembangan manajemen sekolah Yang kita tunjuk ini yang luar biasa Pak Budi Yono SPDGR MSI Ini sekaligus Pak Budi ini Sebagai penanggung jawab Daripada sekolah penggerak Oh ya oke Kemudian wakil yang ketiga ada Pak Dokter Andes Onrija MSI Beliau adalah wakil kesesuaan Yang tentunya juga luar biasa Untuk memberikan layanan pendampingan Pada peserta didik siswa 124 jam Ada Pak Umus Zakhar SPD MSI Beliau adalah wakil sarana dan berasarana Yang mungkin inilah bagian dari pelayanan juga Dari sisi perbaikan ini Rasanya buduti kita Tidak pernah berhenti untuk Ya untuk menyesuaikan Memberikan apa Penyempurna-penyempuran Sarana dan berasarana ini Karena usia sekolah kita juga sudah 20 tahun lebih Bahkan 23 tahun Jadi perlu harus penyembuh Satu lagi wakil kita adalah Bapak Letorba SPD MSI Ya Dia adalah wakil hubungan masyarakat Mas yang tentunya Ini harus memperbanyak jejaring Karena memang tanpa jejaring sesuai dengan Namanya gaul Ya gaul ini harus Harus bergaul terhadap lingkungan sekolah Bergaul terhadap pemerintah yang di pusatnya Di cincang berikutnya Karena dengan bergaul itu Kita akan membuka wawasan Dan Apa ya Mempermudah Untuk Menerima bantuan-bantuan Yang nanti Pengampatannya untuk sekolah kita Itu buduti kita Peran guru-guru yang hebat luar biasa di sekolah ini Mereka berperan pada bidangnya Itu foksinya masing-masing Ini juga menyemakati Menginspirasi Dan Memberikan warna yang tersendiri Dalam pelaksanaan Daripada program sekolah penggerak itu sendiri Ya Di samping Stakeholder yang lainnya Ada Apa ya Ada pengelola-pengelola yang lain Kemudian Ya Apa ya Itu ada Kebersihan Ada karyawan-karyawan yang lainnya Luar biasa banyaknya Karena kita mengingat sekolah Sekolah boarding school Masuk dapur Zana juga Punya peran dan Dan makna sesuai dengan Foksinya masing-masing Baik Jadi dalam kepemimpinan Pak Anies ini Tidak ada peran kecil Semua peran itu Memberikan kontribusi yang penting Bagi Perkembangan sekolah ini menjadi sekolah penggerak Dan sampai dengan prestasi yang diraih oleh Bapak Anies Dan ini luar biasa ya Pak ya Tidak ada peran penting Tidak ada peran kecil Ini semua penting Nah ini yang menjadi super timnya Pak Anies ya Baik Pak Di tahun kedua Pak Status kemandirian sekolah penggerak ini berubah Ya dari mandiri berubah menjadi mandiri berbagi Berbagi Nah kira-kira di kategori mandiri berbagi ini Apa sih yang sudah dilakukan sekolah dan apa yang sudah dibagi Ya berbagi Berbagi memang kita sudah Bahkan di tahun pertama pun kita sudah mulai berbagi Walaupun status kita masih Ya berubah Berubah Ternyata berbagi itu indah Berbagi itu akan bernilai makna yang lebih Bukan maksud untuk menggurui Mengajari Tetapi berbagi berbagi praktek baik Ternyata memang Ada nilai-nilai positif yang Bermakna untuk kita semuanya Dan Alhamdulillah Dengan usia kita 2 tahun sebagai sekolah penggerak angkatan 1 Kita di tahun kedua ini kurang lebih sudah tercatat hampir 25 ya sekolah 25 sekolah yang mengunjungi Ya sudah Bahkan lebih mungkin yang berkunjung ke sekolah ini dalam rangka untuk study tiru Kemudian kami juga menawarkan berbagi melalui kegiatan-kegiatan Zoom ya Yang hampir tiap bulan itu kita agendakan untuk berbagi kepada kawan-kawan di sekolah penggerak maupun sekolah pelaksana implementasi kurikul merdeka secara mandiri Tapi bukan kepala sekolahnya saja kan ya Pak Bukan Semuanya ya Boleh bagi-bagi modul Modul ajar gitu ya Betul Bagi apa yang sifatnya berbagi untuk berdampak Berbagi untuk berdampak Makanya kita buktut di SMA 3 juga Kita sepertinya tidak pelit lah pokoknya apa yang diinginkan kawan-kawan kita baca Selagi ada Selagi ada ya Tapi intinya kita berbagi itu sebagai apa Sebagai penyemangat, motivasi Karena sejatinya nanti di lapangan tentunya tidak akan sama ya Antara sekolah SMA 3 dengan sekolah yang lain Artinya harus menyesuaikan perlu di ATM-kan Ya Adaptasi kemudian dimodifikasi dan diterapkan Kalau di ilmu matematika itu Pak Berbagi yang baik itu tidak akan berkurang Bahkan bertambah pengetahuan dan pengalaman Dan berkali lipat pahalanya Ya Jadi ada tiga operasi penting di matematika Empat operasi dasar itu ada di berbagi praktik Baik Pak Lalu Setelah statusnya berubah berbagi Kira-kira Pak di tahun ketiga nanti Apa sih Pak program atau rencana Bapak ke depannya Penguatan apa lagi yang ingin Bapak Tekankan atau Apa ya dilanjutkan gitu Apa ya Pak Yang Pasti dari keempat intervensi yang sudah kita jalankan Itu kita tetap tawal Ya Artinya memang secara progres belum juga 100% semuanya Tapi tempat-tempatnya tetap harus berjalan seiring dengan perjalanan waktu Yang menginjak ke Tahun ketiga Tahun ketiga Tahun ketiga Yang pasti untuk tahun ketiga ini tetap kami akan prioritaskan Pembelajaran paradigma baru ini yang Masih menjadi PR Karena memang penyesuaannya tidak mudah Dan Lagi-lagi penguatan SDM memang sangat diperlukan kepada kawan-kawan kita Bagaimana menyempurnakan Kalau dulu memang guru-guru itu sudah diajarkan pola Untuk mengenalkan hal yang baru itu di kurikulum merdeka Dari perangkat pelajaran kemudian Ini kan tahun ketiga ini kan kelas 12 juga melaksanakan kurikulum merdeka Artinya secara lengkap juga Kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 Kalau tiga jenjang ini sudah kita laksanakan Berarti secara umum sudah lengkap gitu ya Namanya untuk penguatan pembelajaran paradigma baru Bagi ibu guru Tentunya kita terus kawal Kita buat lain Di samping itu di tahun ketiga Kita tetap fokus Tentunya digitalisasi sekolah Seiring dengan perkembangan zaman Kontra zamannya Yang memang anak-anak memang Terkininya harus mendapat layanan yang lebih Dari digitalisasi sekolah itu Salah satunya dengan penambahan Kelas-kelas yang Salah yang sudah kita rintis di tahun pertama itu adalah Kelas digital Mudah-mudahan ada kelas-kelas digital yang lain Di samping membutuhkan memang Kalau Sarana kelas digitalnya ada Tapi jaringnya tidak maksimal Itu tentunya juga menjadi prioritas kita Untuk menambah mode-mode Menambah instalasi yang memang Diharapkan Diharapkan nanti Semua kelas itu mendapat akses layanan yang baik Dari jaringan YP, internet Dan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran itu Tab yang Perencanaan berbasis data Dan juga Apa satunya lagi Yaitu Perencanaan berbasis data Dan Itu ya Tinggal itu Digitalisasi sekolah Itu sudah kita langsadakan Mudah-mudahan Tetap kita kawal dengan baik Baik Terakhir ya Pak ya Dari proses apa yang sudah diuraikan Pak Anies Terus Kira-kira untuk tahun ketiga dan keempat ini Apa sih yang menjadi tantangan buat Bapak? Ya Tantangan yang Yang pasti Terus ada dan sifatnya dinamis ya Dari tahun pertama Tantangannya Tentunya akan berbeda dengan tahun kedua dan tahun ketiga Dan Tahun ketiga adalah Mungkin Apa ya Pemerintah Itu juga mengawalnya sampai tahun ketiga Artinya ada refleksi nanti di tahun ketiga Untuk kita semuanya Dan Ada simpulan Apakah nanti Keterlaksanaan Implementasi kurikun merdeka itu Bisa memberikan warna dan nilai berarti Untuk perkembangan sekolah yang sesungguhnya Untuk itu Kita harus semakin kuat Semakin menyemangati Semakin bersinergi Kita bersinergi Antara Atasan Dan bawahan Terus Seluruh stakeholder ini Harus saling menguatkan Apa yang Sudah Kita Kita Samakan Regensinya Kita sudah mengambil pilihan Yang namanya Program sekolah penggerak Kita sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak Saya Sudah ditetapkan sebagai kepala sekolah Bapak ibu guru sebagian besar juga sudah Sudah ditetapkan sebagai guru penggerak Artinya Semuanya ini Harus kita Bisa jalankan dengan baik Tentunya Saya berharap tidak ada tantangan yang berhati Mudah-mudahan tantangan ini Menjadi penyemangat kita Untuk lebih Maju lagi Lebih baik lagi Baik Aduh Ngomong sekolah penggerak ini Rasanya Tidak habis-habis ya Pak Tidak habis-habis Karena memang kebijakan pemerintah Untuk menciptakan sekolah penggerak ini Ternyata menjadi Apa Dengan empat intervensinya Menjadi katalisator bagi Kemajuan Khususnya sekolah SMA 3 ini Kalau tidak ada kebijakan itu Mungkin kita belum semaju ini ya Pak Karena tidak ada yang mencambuk kita untuk maju ya Baik Demikianlah hari ini kita bincang seru Sekolah penggerak dan sangat seru Mungkin ada edisi berikutnya ya Pak Untuk membicarakan sekolah penggerak ini Dan teman-teman mari kita bersinergi semuanya ya Untuk menjadi yang terdepan Melaksanakan amanah Ini amanah pemerintah menjadi sekolah penggerak ini Dan ini saja hari ini saya cukupkan Terima kasih Pak Anies Sudah mendampingi saya untuk ngobrol di Cakap Gaul Dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya Dan Sobat Gaul Terima kasih untuk atensi hari ini Semoga ada pembelajaran yang bisa Sobat Gaul petik Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gaul Terima kasih Terima kasih Terima kasih